Terima kasih. Ada yang baca doa supaya gempar itu berhenti. Akhirnya gempar itu berhenti. Gempar itu ombak lah? Bukan, gempar goyang. Gempar bumi. Bumi gempar dulu lah. 9,3 skala rita. Oh, gempar. Lepas gempar itu, barulah air datang. Habis itu, setelah berapa menit kemudian, kami sudah pulang mengenai rumah ini. Tidak rumah, tidak rusak. Cuma air goyang-goyang itu. Benda-benda di atas lemari itu jatuh. Kami ambil, kami taruh balik. Kemudian, saya keluar dari jalan sama ibu. Orang teriak-teriak, lari. Kami tanya, kenapa, Pak? Air luk naik. Jadi kami lari, ramai-ramai keluarga. Jalan ini, dulu lari, lurus nih, Pak. Lurus itu jalan. Jadi lari, lari, jaga kaki itu. Ada yang naik mobil, ada yang naik kereta, ada yang naik kaki, ada yang manjak-manjak kemana. Macam-macam lah, orang dah panik. Masa itu air dah datang lah? Itu belum. Belum lagi? Lagi panik orang, lagi kacau balong. Lagi lari. Udah lari, udah berapa-apa menit depan, arah depan. Dengar suara gemuruh, air yang buuh gitu. Jadi dia lari jam ini, dantamnya, digulung-gulung gitu dia. Pertama lari, sama-sama keluarga. Habis itu udah kena air terpisah. Udah ada air ini, pegang kayu lah selamat kan. Saya selamat di Pabik Jamur. Keluarga saya situ juga, Pakci. Oh, itu tempat tinggi kan? Itu agak tinggi ya. Habis itu udah berapa menit, air surut. Kami nengok, ini udah ada kapal di sini. Berapa lama air nak boleh surut? Cepat lah lah, udah naik, surut lagi. Berapa lama, daripada mulai naik, 5 menit, Pakci. Kurang lebih 5 menit, 10 menit air naik, naik cepat. Naik dan surut? Surut lagi, ya. Jadi, kapal sempat datang sini? Kapal ni waktu senami datang kemari, kami nggak lihat. Nggak tahu, Pakci. Nggak tahu kapan ini kemari. Waktu air surut, udah redah. Sudah surut ke laut ni. Baru nampak kapal. Nampak celobong ni. Apa itu saya fikirkan? Apa itu orang ngerti kami? Oh, kapal ni tergelam? Enggak, terlapung dia. Terlapung. Kami nengok ada kot apa. Kot ada sini, apa ni saya. Kami akan fikiran juga, tanya diri sendiri apa yang ruang. Nggak tahu saya kapal, Pak.